Halo semuanya, jumpa kembali bersama Induzasi. Kekuatan pertahanan Indonesia tidak bisa dipandang sebelah mata dan bahkan mengungguli Jerman dan Israel. Di Asia Tenggara, Indonesia bahkan menjadi yang terkuat. Posisi itu berpeluang terjaga dan bahkan membaik, menyusul pembentukan perusahaan induk atau holding militer alias pertahanan. Saat ini, kekuatan militer Indonesia terada di urutan 15 dari 140 negara yang disurvei tahun 2022 oleh Global Firepower. Posisi tersebut naik satu peringkat dari 2021. Bahkan, skor indeks kekuatan militer Indonesia sebesar 0,2251 mengungguli Jerman, Australia, Israel, dan Ukraina. Sementara di kawasan ASEAN, Indonesia memiliki militer terkuat di antara negara lainnya. Vietnam mengejar dengan menempati urutan 28 dunia dengan nilai 0,4521. Kemudian, Thailand dengan skor 0,4581 yang menempatkan negara gajah putih bertengger di urutan ketiga ASEAN dan 29 dunia. Selanjutnya, Myanmar dan Singapore berada di urutan 4 dan 5 militer terkuat di ASEAN. Di dunia, keduanya menempati urutan ketiga puluh empat dan empat puluh dua. Sementara negara tetangga Indonesia, yaitu Malaysia dan Singapura, bertengger di urutan enam dan tujuh ASEAN setiap empat puluh dua dan empat puluh lapan dunia. Kamboja dan Laos menempati urutan paling bontot di kawasan ASEAN. Di tengah makin memanasnya konflik di beberapa belahan dunia, terutama di Eropa Timur dan Laut Cina Selatan, alat utama sistem pertahanan negara yang memang harus diperkuat baik dari sisi permajaan, perawatan, maupun pengadaan baru. Pada titik ini, diperlukan program kerja yang lebih terkoordinir dan fokus di antara perusahaan badan usaha milik negara atau BUMN, yang ditandai dengan pembentukan perusahaan induk bidang militer di tanah air. Tidak heran, Presiden Jokowi meluncurkan holding BUMN, industri pertahanan bernama Defense Industry Indonesia atau Defense ID, keanggotaannya terdiri dari 5 BUMN industri pertahanan, yaitu PT LEN, Industri Sebagai Induk, PT Pindad, PT Dirgantara Indonesia, PT PAL Indonesia, dan PT Dahana. Perusahaan induk tersebut dibentuk untuk bersaing di industri pertahanan dan menjaga kedaulatan negara. Terima kasih telah menonton!